hai semuanya assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya amin di video kali ini aku bakal bikin menu masakan yang enak banget yaitu gurame asam manis nah ini rasanya enak banget dan cara buatnya pun sangat mudah so buat temen-temen yang udah penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya tonton videonya sampai akhir ya dan sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih dan ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan disini ada 500 gram gurame yang sudah dicuci bersih kemudian nanas yang sudah dipotong-potong ini saya memakai setengah dari satu buah nanas lalu satu buah wortel yang sudah dipotong seperti ini kemudian satu sendok makan tepung bawang maizena dan untuk bumbunya ada empat lembar daun jeruk tiga siung bawang putih setengah bawang bombay dan jahe lalu dua buah tomat jeruk nipis lalu disini ada garam saus sambal dan kecap manis langkah pertama kita lumuri ikan dengan jeruk nipis dan kita diamkan selama 10 menit lalu kita cuci bersih hai 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 nah ini ikannya sudah dicuci bersih sekarang kita akan lumuri dengan bumbu ini bumbunya ada bawang putih jahe ketumbar dan garam kita lumuri dan kita diamkan sampai 10 menit sebelum kita goreng kemudian kita panaskan minyak jika minyak sudah panas kita bisa masukkan ikannya nah kita goreng sampai matang oh iya gorengnya jangan terlalu kering ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati Nah ini ikannya sudah matang ya bisa kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita akan bikin sausnya kita tumis bawang bombay dan bawang putih kita masak hingga matang jika sudah layu kita masukkan daun jeruk dan jahe dan kita tumis lagi sampai berbau harum ya selamat menikmati kemudian masukkan tomat kemudian masukkan wortel tambahkan sedikit air dan kita masak sampai wortel matang jika wortel sudah setengah matang kita masukkan nanas kemudian kita aduk lagi sampai merata dan kita masak hingga nanasnya matang kemudian masukkan 2 sendok makan saus sambal kecap manis secukupnya kecap manis secukupnya lalu masukkan garam, gula dan penyedap rasa kemudian kita aduk sampai merata kemudian masukkan larutan tepung meisena nah ini opsional ya teman-teman jika teman-teman mau diskip juga bisa lalu diaduk lagi hingga merata dan ini sudah matang ya teman-teman ini rasanya sudah pas dan sekarang bisa kita angkat dan kita sisihkan nah selanjutnya kita tuang di atas ikannya seperti ini dan hasilnya seperti ini gurame asam manis ini rasanya enak banget nikmat banget dan pastinya ini bikin nagih rasa saus yang creamy asam manis dan seger dari buah nanasnya itu bikin nikmat banget dan buat teman-teman ini wajib banget dan rekomen buat teman-teman cobain di rumah oke segitu dulu ya untuk kali ini semoga videonya bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh